Intro Halo guys, terima kasih udah mau mampir ke video ini Seperti yang kalian minta nih, sejak lama Saya akan mencoba menceritakan cerita sebenarnya dari game Five Nights at Freddy's Seri game Five Nights at Freddy's atau FNAF ini pertama kali dirilis tahun 2014 Game ini dibuat oleh seseorang yang bernama Scott Cawton Semenjak itu hingga 2020, sudah ada beberapa judul game dari seri FNAF Cerita ini saya rangkum atau saya simpulkan hasil baca-baca dan ngobrol-ngobrol Dengan orang-orang yang sudah menamatkan semua gamenya Ada juga yang berupa kesimpulan dari semua yang berhubungan dengan game FNAF ini Karena ternyata gak cuma gamenya aja guys FNAF ini juga ada bukunya Dari situ ada ceritanya yang berhubungan dan ada juga yang tidak nyambung sama sekali Memang sedikit rumit sih alur cerita FNAF ini Kita juga harus melihat cuplikan dan mini-games yang ada di game FNAF Karena banyak cerita yang tersembunyi di dalamnya Perlu kalian ketahui game ini adalah cerita fiksi atau palsu ya guys ya Hanya karangan Ya walau ada sedikit kemiripan dengan kejadian nyata Tapi itu nanti saya bahas lain kali aja ya di video lain Oke tanpa lama-lama lagi langsung aja kita masuk ke cerita sebenarnya dari game Five Nights at Freddy's Cerita bermulai di tahun 1982 Ada dua orang pengusaha yang satu bernama William Acton Dan yang satu lagi bernama Henry Ini perlu kalian ingat nih orang kedua orang ini sangat penting Mereka membuat restoran original pertama yaitu sebuah restoran bernama Fredbear's Family Dinner Ini nampak seperti restoran keluarga biasa Tapi uniknya dari restoran ini Mereka berdua mencoba menyajikan hiburan baru Yaitu berupa dua buah animatronik atau boneka robot berbentuk hewan Dua buah animatronik yang awal itu diberi nama Freddy dan Bonnie William Afton dan Henry adalah orang jenius yang membuat animatronik itu Anak-anak sangat suka dengan restoran itu karena animatroniknya yang lucu-lucu Ya mungkin definisi lucu tahun 1980-an ya begini guys Tapi kalau di zaman now ini mah namanya angker ya guys Ya bukan lucu mau robot kayak gini Namun sayangnya restoran itu ternoda karena ada kasus hilangnya seorang boc Tidak ada yang tahu kalau kecil bernama Susie itu lenyap Di tangan seorang makhluk berwarna ungu Yang akhirnya kita ketahui itu adalah William Afton Karena bisnisnya sangat sukses William dan Henry membuka lagi beberapa jenis restoran serupa Yaitu Freddy Fazbear Pizzeria, Circus Baby Pizza dan sebuah restoran kecil bernama Junior's Yang bisa kita lihat dari minigame ini Jadi ada 4 restoran tuh yang aktif Dia juga menambah banyak animatronik di restoran-restoran itu Baru diketahui si Susie yang sudah tidak bernyawa itu tubuhnya dimasukkan ke dalam animatronik Chica Nggak cukup sampai situ William mencari 4 korban lagi di restoran Freddy Fazbear Pizzeria Mereka adalah Cassidy, Gabriel, Fritz dan Jeremy Eh bentar-bentar kok itu namanya kayak nggak asing ya yang satu ya Oke bocil-bocil itu setelah dikelepak satu persatu secara bertahap di hari yang berbeda Lalu tubuhnya dimasukkan ke dalam Freddy, Foxy dan Bonnie Dan si Cassidy ini diperlakukan spesial Dia dimasukkan ke dalam Golden Freddy Cassidy ini juga yang nantinya akan mengacak-ngacak kehidupan William Karena arwah si Cassidy ini haus balas dendam Pada tahun 1983, Freddy Fazbear Pizza ditutup Karena di tempat itu ada misteri 4 orang bocil hilang yang belum terpecahkan Kasus berikutnya terjadi di Sirkus Baby Pizza Yaitu kasus tewasnya Elizabeth Afton Salah satu anak dari William Afton Di Sirkus Baby Pizza ada tambahan animatronik yang bertema sirkus juga Yaitu Balora, BB atau Balloon Boy Dan si Sirkus Baby itu sendiri yang menjadi maskot Nah si William mulai kena karmanya disini nih guys Si William mencoba mengutak-atik Sirkus Baby Dengan harapan bisa mendapatkan satu korban bocil lagi Dia membuat mesin es krim di robot Sirkus Baby Supaya para bocil mau mendekat Tapi tanpa diketahui Ternyata si Elizabeth Afton lah yang mendekat ke si Sirkus Baby Lalu Sirkus Baby yang udah diakalin itu pun langsung melahap si Elizabeth Akhirnya restoran itu ditutup karena kasus yang masih dianggap Sebuah kecelakaan oleh pihak berwajib Sisa dua restoran lagi yang masih beroperasi Yaitu Fredbear's Family Dinner dan Juniors William disini mulai ketakutan Apa yang dilakukannya mulai berbalik ke dirinya William membawa semua robot dari Sirkus Baby Pizza Dan menyembunyikannya di sebuah ruangan bawah tanah Itulah lokasi settingan dimana game FNAF Sister Location berlangsung William gak mau anaknya yang satu lagi si Michael ikut-ikutan menjadi korban Si William akhirnya menyiksa Michael dengan cara ditakut-takuti atau dicuci otaknya Tujuannya supaya si Michael tidak mau dekat-dekat dengan para robot kesurupan atau animatronik itu Dia melakukan itu karena tempat favorit Michael adalah Fredbear's Family Dinner Henry yang merupakan rekan William masih belum tahu kalau William itu ternyata adalah seorang yang sangat menakutkan Untuk melindungi anaknya si Henry sendiri yang bernama Charlie Dia membuat boneka yang bisa bertindak sebagai petugas keamanan atau security Boneka itu adalah The Puppet Ini kenapa bentuknya gak ada yang normal ya Pada gak ada ahlak emang nih si William sama si Henry nih Bikin boneka bentuknya angker semua coba The Puppet ini didesain oleh Henry untuk mengawasi Charlie ketika main ke tempat itu Setelah William mendoktrin Michael habis-habisan Si William berharap kalau Michael akan menjauhi restoran Freddy Fazbear Family itu Tapi ternyata dia salah si Michael masih tetap suka kesana walau tetap ya dia jadi takut banget sama si Fredbear Michael juga sedikit kacau otaknya dia berteman dengan sebuah boneka Fredbear Freddy yang dipercayai memiliki kekuatan gaib Karena si Michael masih nekat main-main kesana William akhirnya memaksa Michael untuk merayakan ulang tahunnya di Fredbear's Family Dinner itu Ceritanya sih mau ditakut-takutin lagi guys dia disitu Tapi sayangnya semua berjalan dengan tidak baik Karena di acara ulang tahunnya itu kepala si Michael digigit oleh Golden Fredbear Peristiwa ini dikenal oleh para gamer FNAF dengan sebutan The Bite of 83 Atau gigitan di tahun 83 William gak nyangka ini terjadi lagi pada keluarganya Akhirnya Fredbear's Family Dinner pun ditutup Sekarang tinggal satu restoran lagi yang masih beroperasi yaitu Juniors William makin stres dan bertingkah laku aneh disini Henry disini pun mulai merasa kalau si William adalah orang yang bertanggung jawab Atas hilangnya 5 orang bucil yang membuat bisnis mereka akhirnya kacau Henry melarang Williams untuk masuk ke Juniors Atau mendekat saja tidak boleh dilarang dia sama si Henry William menjadi sangat marah karena perlakuan Henry Si William mengincar Charlie yang merupakan buah hati satu-satunya dari keluarganya Henry Kemudian William melenyapkan Charlie di depan Junior Selalu arwah Charlie masuk ke dalam The Puppet yang bertugas menjaganya Dan The Puppet yang sudah dirasuki Charlie inilah yang nantinya menjaga para animatronik Yang sudah dirasuki korban dari William itu Arwah-arwah dari para bocil korban William itu diarahkan oleh The Puppet untuk masuk ke dalam animatronik Karena tubuh mereka kan dimasukkan ke situ ya oleh William Jadi arwahnya kembali ke tubuhnya masing-masing Lalu sekitar tahun 1983 hingga 1987 Setidaknya ada 5 korban lagi nih yang dilakukan oleh William William menyamar sebagai petugas keamanan atau security untuk masuk ke Juniors Lalu di dalam situ dia mendapatkan korban dari 5 bucil Dan dia masukin lagi ke korban-korban itu ke dalam para animatronik Inilah mengapa para animatronik itu sering sekali menyerang atau marah ketika melihat penjaga di malam hari Kan di gamenya kita sering tuh jadi penjaga atau satpam gitu ya guys ya Dan di tahun 1987 terjadilah peristiwa The Bite of 87 atau gigitan tahun 1987 Dimana korbannya adalah seorang security bernama Jeremy Fitzgerald Walau dia terluka cukup parah tapi dia beruntung masih bisa hidup guys Dan akhirnya Juniors ditutup karena masalah itu Nah sekarang udah tutup semua deh tuh bisnis dari William dan Henry Dari tahun 1988 hingga 1990-an Si William berdiam tidak melakukan apa-apa Tapi dia merencanakan sesuatu William masih belum tenang hidupnya Karena animatronik yang lama yang sudah dirasuki arwah-arwah korbannya Masih ada di restoran yang sudah ditutup Supaya dia tenang dia berencana menghancurkan semua animatronik itu Dengan kembali ke Freddy Fazbear Pizza tempat para animatronik itu berada Ternyata masih pada disitu tuh guys animatroniknya Freddy, Foxy, Bonnie, dan Chica Dia juga ingin bereksperimen karena dia tahu arwah Elizabeth kan ada di dalam Circus Baby Terus arwahnya Charlie ada di dalam The Puppet Nah dia pengen eksperimen sekarang dengan memberi nyawa pada para animatronik itu Jadi bukan sekedar memasukkan tubuh korbannya ke dalam situ William melebur kerangka dari para animatronik itu Lalu dia membuat robot baru bernama Anner Arwah dari para korbannya yang terkurung di dalam animatronik Juga sekarang terbentuk menjadi sebuah benda yang bernama Remnant Remnant itu dimasukkan lagi ke dalam animatronik baru bikinannya Yaitu Funtime Freddy, Funtime Foxy, dan Funtime Chica Si Springlock Bonnie masih disimpan oleh William Tidak dihancurkan Mungkin karena itu animatronik favorit dia Merasa berhasil menghidupkan kembali animatronik Dengan memasukkan arwah-arwah Si William mencoba membangkitkan kembali anaknya Dengan teknologi artificial intelligence Atau kecerdasan buatan Jadi singkat kata dia mau bikin robot Tapi bisa hidup dan berpikir seperti si Michael Ya robot bernyawa Michael gitu lah Ketika tercipta Ya bentuknya seperti Michael Bahkan si Michael sendiri tidak menyadari Kalau sekarang dirinya adalah sebuah robot Di tahun 1992 Tanpa dia sangka Lima arwah dari korban pertama yang di Freddy Fazbear Pizza Sekarang malah terbebas dari animatroniknya Lima arwah itu menghantui William Hingga membuatnya terpojok di ruang penyimpanan Si William yang ketakutan Akhirnya mencoba sembunyi di dalam animatronik Bonnie Tapi entah kebetulan atau memang sudah disetting oleh para arwah itu Si Bonnie mengalami kerusakan Dan menggencet si William yang ada di dalamnya Si William pun meregang nyawa di dalam situ Dan arwahnya sekarang mengendalikan si Bonnie Dan ini dikenal dengan Springtrap Bonnie sekarang namanya Ada teori juga yang mengatakan Sebenarnya si William masih hidup Hanya tubuhnya terkunci di dalam Springtrap Bonnie Tapi kalau menurut saya sih Sudah kelar si William itu kegencet di dalam robot itu Ya mungkin arwahnya aja ya guys yang masih ada Rekannya si Henry melihat kekacauan itu Dan memutuskan untuk menutup ruangan tempat kejadian perkara Takut panjang urusannya Mending dia sembunyikan aja semuanya Ditembok datu ruangan itu ditutup Sebelum kejadian itu ternyata si William sudah memprogram Michael Untuk menyelamatkan Elizabeth Yang kita ketahui kalau Elizabeth itu terkunci di dalam robot Circus Baby Michael pun menuju ke tempat di mana si robot Circus Baby itu berada Kita bahkan bisa merasakan ketegangan dan keseruan Dengan bermain sebagai Michael di game FNAF Sister Location Disitu si Michael malah diarahkan oleh si Annard dan Circus Baby Hingga akhirnya si Michael terkena caplok sebuah mesin Lalu Annard masuk ke dalam tubuh Michael Kita bisa lihat ketika adegan si Michael melihat kecermin Matanya berubah jadi ungu gitu Michael keluar dari tempat itu Tubuhnya mulai berubah di jalan Lalu di tengah jalan tiba-tiba Michael memuntahkan Annard dari dalam tubuhnya Annard pun masuk ke dalam selokan Sepertinya Annard hanya memanfaatkan tubuh Michael Untuk bisa pergi dari tempat itu Tapi Michael belum mati disini Saudarinya si Elizabeth atau si Circus Baby Terus membisikkan kepadanya kata-kata You won't die Yang artinya adalah kamu tidak akan mati Betahun-tahun aman tentram tidak ada apa-apa Hingga akhirnya pada tahun 2023 Ada orang yang berniat menjadikan Freddy Fazbear Pizza Menjadi sebuah wahana horror Tempat itu mau dialih fungsikan dibuka lagi Dia kita kenal dengan orang yang berbicara di telepon Atau phone guy Kalau kalian ada yang tahu namanya Tolong kasih tahu saya ya guys ya Tulis di kolom komentar Untuk sementara ya kita sebut aja manusia telepon yang membuatnya Dia bahkan berhasil mengeluarkan si spring trap Yang terkunci di dalam ruangan Padahal ruangan itu udah ditutup tembok sama si Henry Mereka memberi nama tempat itu Fazbear Fright Di game FNAF 3 kita bermain sebagai petugas keamanan yang berjaga malam di tempat itu Pada akhirnya Fazbear Fright itu mengalami kebakaran Ini penyebabnya kurang jelas apa Tapi kalau menurut pengamatan saya Tempat ini sengaja dibakar oleh Henry Karena takut kalau animatronik itu pada bangkit lagi Memakan korban lagi Sayangnya si spring trap berhasil lolos dari kebakaran itu Kemudian Henry membuat lagi sebuah tempat bernama Freddy Fazbear Pizza Place Tujuannya untuk memancing kalau ada animatronik yang masih berkeliaran di luar Supaya datang ke tempat ini Dia berniat untuk menghancurkan semua animatronik yang pernah dibuat Ini berdasarkan game Freddy Fazbear Pizzeria Simulator yang ada Rencana itu berhasil Si spring trap datang ke tempat itu Dan Henry pun membakar habis semua yang ada di tempat itu Berikut para animatroniknya Para arwah yang ada di animatronik itu terlepas ternyata guys Tapi si Casey D atau si Golden Freddy tidak tinggal diam begitu saja Dia membuat sebuah dunia baru dunia gaib Dimana di tempat itu si William terkunci dan dihukum Ya seperti neraka khusus buat si William gitulah Dan itulah akhir sementara dari cerita seluruh game FNAF yang ada sampai saat ini Oke guys segitu dulu yang bisa saya ceritakan Karena sepertinya seri game FNAF masih akan berlanjut Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ya guys dari cerita saya ini Saya cuma berusaha menyimpulkan dan menghubungkan kejadian-kejadian dalam semua game Five Nights at Freddy atau FNAF Kalau kalian mau menambahkan, mengkoreksi, atau mau bertanya Silahkan tulis aja langsung di kolom komentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax